Selamat pagi, hei pemalas duniaku seperti ini Selamat pagi, hei pemalas matahari tak terlihat Selamat pagi, hei pemalas matahari tak terlihat Banyak hal yang harus kita kerjakan Bahkan bisa jadi pekerjaan yang harus dilakukan itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk hidup kita Nah tak jarang kita juga jadi menunda-nunda pekerjaan karena rasa malas Sehingga pekerjaan tersebut baru dikerjakan ketika mendekati tingkat waktu atau deadline Nah contohnya ketika teman-teman kemarin bikin video pembelajar ya Mungkin ada yang telat karena malas dan lain sebagainya Akhirnya kan hasil pekerjaan tidak optimal karena kita mengerjakannya dengan terburu-buru Nah lalu bagaimana cara mengatasi rasa malas? Ada banyak cara yang dapat dilakukan Salah satunya yaitu dengan menerapkan prinsip Kaizen yang digunakan oleh orang Jepang sejak mereka masih kecil Nah kita cek asal-muasal prinsip Kaizen ya Nah bukan rasa lagi jika Jepang adalah negara yang terkenal dengan masyarakatnya yang rajin dan disiplin Nah namun pertanyaannya bagaimana bisa penduduk Jepang memiliki karakter yang rajin dan disiplin Rahasianya adalah semenjak dini mereka sudah dibiasakan untuk melakukan rutinitas kecil setiap hari Hingga akhirnya rutinitas kecil itu berubah menjadi sebuah kebiasaan baru Nah misalnya sejak TK atau taman kanak-kanak mereka dibiasakan berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki Maka rutinitas berjalan kaki tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan Serta menjadi budaya yang melekat dan akan terbawa hingga mereka dewasa Rutinitas kecil yang dibiasakan setiap hari Itulah yang menjadi cikal bakal prinsip Kaizen saat ini Nah apa itu prinsip Kaizen? Ada yang tahu? Nah betul guys Jadi dalam bahasa Jepang Kaizen itu terdiri dari dua kata Yaitu Kai dan Zen Kai berarti berubah sedangkan Kaizen artinya kebijaksanaan Maksudnya adalah perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan serta penuh dengan kebijaksanaan Prinsip Kaizen juga dikenal sebagai prinsip satu menit Karena melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam satu menit setiap harinya di waktu yang sama Misalnya berlatih gitar selama satu menit Membaca buku selama satu menit Olahraga mungkin push up selama satu menit dan lain sebagainya Nah rutinitas tersebut dilakukan setiap hari di waktu yang sama Syaratnya harus fokus tidak boleh ada distraksi atau gangguan Terus mengapa prinsip Kaizen efektif melawan rasa malas? Prinsip Kaizen melatih kita untuk bertanggung jawab Nah asalnya dengan menerapkan prinsip Kaizen untuk membaca tadi Ya untuk olahraga, untuk pusat tadi Maka kita akan merasa memiliki tanggung jawab jika belum mencapai di hari itu Ketika kita berhasil membaca selama satu menit Maka akan menimbulkan perasaan senang Karena telah berhasil melakukan rutinitas seharian satu menit itu Lalu akhirnya membuat kita ketagihan Mulanya hanya membaca satu menit per hari Kemudian karena ketagihan Kita alokasikan waktu yang digunakan untuk membaca Akan bertambah Jadi mungkin tiga menit, lima menit Bahkan akhirnya bisa hingga berjam-jam Nah itu dia guys Saya Rakaizen buat kalian para pemalas Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya guys Kurangi malasnya dan jangan lupa Ikuti terus gue di Primapedia Kita berjumpa kembali di Primapedia berikutnya guys Bye Sampai jumpa